Moga kasih lor, masih mengasihkan Borgol bersama saya, Refli Juni. Nah, ini ada informasi selanjutnya. Bambawa sabu wargo pematang jering di bekuk polisi unit Reskim Polsek Jambi luar kota, Jumat siang, berhasil mengamankan tersangko AL. Wargo desa pematang jering yang didugo menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangko, polisi mengamankan barang bukti sabu ukuran 1 paket kecil. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek! Inilah detik-detik video penangkapan AL 25 tahun. Warga desa pematang jering yang diduga tersangka menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang diamankan oleh unit Reskrim Polsek Jaluko di perumahan Helokonia RT10 Dusun Baru, desa Sungai Duren, kecamatan Jaluko pada Jumat sore. Kapolsek Jambi luar kota AKP Rodi Hambali saat dikonfirmasi membenarkan telah mengamankan satu orang tersangka diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Hal ini berdasarkan laporan dari warga yang sudah resah. Tersangka diamankan di perumahan Helokonia RT10 Dusun Baru, desa Sungai Duren, kecamatan Jaluko, Kabupaten Mor, Jambi. Saat dikledah, petugas mendapatkan satu paket kecil sabu yang disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dasbor motor dan beberapa barang bukti lain seperti plastik klip kosong. Diduga tersangka ini merupakan pengedar. Ada laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba. Kami tindak lanjut di 19.00. Jam 5 tadi kami bisa amankan satu orang TSK penyelahgunan narkoba. Barang buktinya 1G, paket besar juga juga. Itu untuk tersangka Al, Al, eh misal Al. Sedangkan barang buktinya itu ada motor, motor yang digunakan sama yang dikira kan sabu. Dan tersangka sudah kami lipatkan ke saat presiden koba Morjami. Dari keterangannya mengatakan bahwa barang bukti sabu didapat dari Tony yang merupakan warga pelayangan dengan harga 500 ribu rupiah. Dari tangan tersangka Al, berhasil mengamankan satu paket kecil narkotika jenis sabu, satu plastik klip kosong, dua bungkus rokok, satu unit HP, dan satu unit sepeda motor. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!